Saudara tutup buku jadi episode baru drama keanggotaan Gibran Raka Buming Raka di PDI Perjuangan. Tidak hanya Gibran saudara, tapi adik iparnya Bobi Nasution juga tutup buku dari PDI Perjuangan. Kita bahas bersama dengan analis komunikasi politik UNPAD, Mas Kunto Adi Wibowo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Kunto. Selamat malam, salam sehat. Ini bisa kita katakan tutup buku untuk keluarga Jokowi begitu, ada Gibran Raka Buming Raka dan juga ada Bobi Nasution. Anda membacanya seperti apa nih, tutup buku ala PDIP? Ya mungkin karena akhir tahun Mas, jadi harus tutup buku gitu. Seperti biasanya perusahaan, tapi kalau menurut saya PDIP akhirnya menyadari bahwa berurusan dan berkepanjangan soal keanggotaan Gibran dan Bobi justru mungkin akan menguntungkan Gibran dan Bobi gitu. Pertama dari sisi panggung. Jadi mereka akan selalu dapat panggung di media kan gitu kan ketika urusan keanggotaan ini berlarut-larut. Kedua walaupun di awal PDIP bilang bahwa mereka tidak akan memecat karena Gibran bisa playing victim gitu kan atau bersandiwara sebagai korban, akhirnya kalaupun tidak dipecat juga efek menguntungkan Gibran-nya juga besar gitu. Karena ya tadi panggung lalu kemudian jawaban Gibran kan selalu begitu ya Mas ya. Nah ya kan saya sudah pamit sama Mbak Puan, ya tanya aja DPC-nya, tanya aja DPP-nya. Jadi dia selalu mengembalikan seakan-akan kesalahan bukan dia gitu. Jadi menurut saya akhirnya akan sangat sulit. Yang ketiga tadi kan Pak Rudi bilang bahwa saya sudah secara beretika minta seperti ini tapi ternyata tidak ditanggapi. Ya sudah berarti kan PDIP sudah membuktikan bahwa Gibran, Mas Gibran itu tidak memiliki etika politik. Jadi ya menurut saya sudah selesai. Nah itu mungkin pembacaan saya kenapa bukunya ditutup oleh BDI. Kenapa baru sekarang? Apakah ini Bobi Nasution ketika mendukung Gibran ini bisa jadi salah satu pemantik begitu? Wah ini pemantiknya Bobi nih sehingga kalau mau tutup buku sekalian aja Bobi dan juga Gibran. Ya bisa jadi begitu Mas. Itu pertama karena memang ada faktor Bobi itu sehingga ketika ada perbedaan treatment atau perbedaan perlakuan terhadap dua orang ini kan jadi aneh gitu kan. Sehingga yaudah satuin aja. Karena di awal kan masih ada perbedaan perlakuan tuh. Kalau nggak salah dua hari yang lalu ketika Bobi dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota PDIP lagi gitu kan oleh DPC Medan. Lalu tapi di Solo ya Pak Rudy masih tetap dengan suratnya dan meminta Gibran untuk membalikan KTA. Jadi menurut saya ada perbedaan pelakuan walaupun halus yang kemudian oleh Pak Sekjen, Pak Asto kemudian ditutup dengan yaudah kita tutup buku aja dua-duanya selesai. Menurut saya itu ada faktor itu. Berarti ke depannya udah fix ya ini PDIP bakal move on karena kalau kita lihat kan sebelumnya kan PDIP kan juga cukup memainkan narasi. Ada pengkhianat kemudian etika politiknya yang juga dipermainkan di situ. Nah ini ke depan udah fix akan move on jika kita kaitkan juga dengan elektoral nih ke depannya. Menurut saya PDIP seharusnya memang move on karena ya dalam posisi seperti ini berhadapan dengan orang yang mohon maaf yang diharapkan untuk punya etika politik seperti yang diharapkan oleh PDIP. Tapi ternyata itu tidak berbalas tentunya akan capek kan Mas gitu. Jadi menurut saya ya sudah disudahi dan PDIP bisa berkonsentrasi untuk memenangkan Pak Gajar dan Pak Mahfud gitu. Dan dari sisi elektoral mungkin dari sini PDIP bisa lebih fokus untuk narasi-narasi yang lebih konstruktif. Dengan apa untuk pasangan Pak Gajar dan Pak Mahfud ini daripada ngurusin lapak sebelah gitu kan. Fokus ke lapak sendiri ya. Jadi menurut Anda sendiri Mas Gunto ini tutup buku ala PDIP ini akan menaikkan elektoral PDIP atau ya sama aja? Menurut saya paling tidak membantu menaikkan elektoralnya Mas Gibran dan Pak Prabowo Mas gitu. Ya kan dengan tidak memberikan panggung yang lebih banyak berlarut-larut. Dramanya tidak berlarut-larut jadi beberapa episode atau beberapa season lagi jadi ya sudah ditutup. Menurut saya itu akan lebih tidak menguntungkan yang sebelah gitu. Berarti bisa dikatakan ini langkah yang tepat ya untuk PDIP akhirnya tutup buku di akhir tahun ala PDIP ini ya Mas Gunto ya? Betul, betul. Tapi catatan saya menurut saya PDIP juga harus mengingatkan pada pemilih bahwa ya ini gara-garanya Gibran gak mau pamitan sebelum dia ke lapak sebelah. Jadi menurut saya ini yang harus terus diingatkan walaupun tidak menjadi drama ya gitu. Bahwa itu bagian dari etika politik yang kemudian sudah dilanggar. Berbicara soal etika politik yang sudah dilanggar seperti kata Anda. Narasi ini apakah bisa dijadikan salah satu amunisi dalam tanda kutip untuk kampanye kedepannya untuk PDIP khususnya bagi Gancar dan juga Mahfud? Ya paling tidak itu untuk meneguhkan barisan pemilih di PDIP sendiri Mas. Tapi kalau itu apakah berpengaruh untuk mengambil pendukungnya Gibran tentu saja hal itu sangat susah karena mereka punya frame sendiri ya kan tentang kejadian ini. Ini kan masalah framing bahwa yang playing victim adalah yang sedang melakukan drama Korea adalah PDIP dan bukan Gibran. Tapi di sisi PDIP sebalik ya kan gitu. Ini masalah framing yang kemudian masing-masing pihak punya framenya masing-masing. Tapi yang penting menurut saya klarifikasi tentang apa itu pentingnya etika politik itu jadi penting bagi PDIP. Itu dari sisi PDIP. Kalau menurut Mas Gunto dari sisi Gibran-nya sendiri dengan tutup buku ini responnya akan seperti apa? Ya kalau saya menebak responnya Mas Gibran kalaupun di wawancara besok ya itu kan terserah DPP. Itu hanya DPP. Tetap memberikan ketidakpastian ya? Pasti ya mas. Itu skripnya Mas Gibran menurut saya. Atau justru ini yang ditunggu-tunggu Gibran begitu? Ya bisa jadi tapi kan Gibran atau tim pemenangannya berharap ada statement yang keras. Jadi kata pemecakan gitu. Sehingga dari situ muncul drama yang baru lagi gitu kan. Tapi menurut saya yang dilakukan PDIP hari ini sudah cukup smooth gitu kan. Sudah cukup bagus secara narasi mereka tidak bilang diperhentikan, tidak bilang dipecat, mereka tutup buku, ingin melupakan, ya sudah tidak lagi dianggap gitu. Jadi masalahnya tidak lagi dianggap, bukan diperhentikan atau dipecat. Betul, tidak dipecat, tidak dikeluarkan, tapi tutup buku ala PDIP dan kita nantikan ya. Seperti apa langkah ataupun respons dari Gibran Rakebumi Rakan nih. Terima kasih analis komunikasi politik dari Universitas Pajajaran, Mas Kunto Adiwibowo telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Kunto.